Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Edi Gumplung Official Membahas tentang seputar dunia burung lomba maupun burung harian Yang belum subscribe tolong di pancet subscribe Dan jangan lupa like serta komen sebanyak-banyaknya Oke teman-teman kemarin ada pertanyaan di youtube lagi Bang bikinkan cara penjodohan cuca icu yang benar Dan kira-kira prosesnya seperti apa bang Oke pagi ini saya akan langsung mempraktekan proses penjodohan cuca icu ya Nah ini bisa dilihat burung ini yang jantan ini burungnya masih muda Oke bisa dilihat ya Terus yang betinanya ini sangat tua Kenapa seperti itu Jadi kalau betinanya ini tua Otomatis dia akan galak Si jantan Sedikit takut Seperti itu kalau didekati Jadi seperti inilah hasilnya Kalau jantan ini sudah tidak Kriak-kriak Sudah tidak istilahnya Mengeluarkan oceam atau bimbo dan lain sebagainya Dan birahnya bisa dilihat Itu biasa-biasa saja Arti Ini pasti berjodohan Bisa dicodohkan Bisa dilihat ya Kenapa Cuca icu Pada umumnya Kalau di tempel betina Itu dia akan bongkar Atau gacor istilahnya ya Itu sulit untuk penjodohnya Prosesnya Lama ya Bisa 3 bulan Bahkan 2 bulan Minimal Seperti itu Kebetulan ini Proses Kira-kira Ini Kemarin saya tampal Terus pagi ini Saya jejarkan Reaksinya seperti apa Bisa dilihat ini Jantannya biasa-biasa saja Petinanya juga Biasa-biasa Artinya apa Ini Mudah Mudah-mudahnya Sangat mudah Karena birahisi jantan Tidak Begitu over Begitu teman-teman Dan langkah selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Jantannya ini Direndahkan dulu F-nya Terus Menunya Diganti buah dulu Jangan pisang Diganti buah Pepaya Kenapa Diganti buah Pepaya Biar Birahi Sejantan Itu Bener-bener Rendah Atau Nol Rasanya Nol Karena apa Kalau rendah Dia akan Lebih enak Dikasih pakan Kenceng dulu Kalau dikasih pakan Kenceng Nanti Bahaya Bahayanya Dia bisa menghajar Si Petinanya ini Seperti itu Teman-teman Jadi Proses yang pertama Yang harus dilalui Bila Jantannya itu Mudah Carilah Petinanya Yang sudah Tua Atau Yang sudah Umur Kenapa Karena Kalau sudah Umur Otomatis Petinanya ini Akan galak Dan Jantan Akan takut Seperti itu Jadi Kalau Petinanya Galak Jantannya Takut Itu akan Mudah Daripada Jantannya Yang galak Petinanya Yang Mudah Nanti Bisa mati Nanti Sama Seperti Mulai Batu Oke Besok Akan Saya Upload Lagi Untuk Hasilnya Setelah Penjodohan Dua Dari Dan Masuk Di Apa Prosesnya Nanti Untuk Mandinya Terus Perawatannya Seperti Apa Nanti Akan Saya Update Terus Oke Jangan Lupa Mantau Channel Di Kumpul Official Untuk Menunggu Perkembangan Atau Sampai Sampai Men Poll Akan Sampai Matau Selamat